Intro Oke Belajar teater Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Teks Arifin Chinur Dan nanti lebih khusus lagi Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Aktor-aktor yang Pernah memainkan teks Arifin Kita udah pilih Salah seorang aktor yang Amazing Nanti di Naskahnya Arifin Chinur ini Tapi sebelum itu Nanggapin pertanyaanmu tadi Kalau aku melihat bahwa Teks Arifin Chinur itu Kalau dilihat dari pendekatan Gramskian Secara politik Naskah Arifin Chinur itu seperti Kanter hegemoni Kenapa kanter hegemoni? Karena Maksudnya begini Bahwa kita hidup di era Dimana secara sosial Politik Ya berlangsung Satu hegemoni Hegemoni besar-besaran Secara ekonomi Gitu ya Hegemoni ini dilakukan oleh Sekelompok elit Yang punya modal Yang punya kekuasaan Yang Dalam era kapitalisme Ini mereduksi Siapapun Untuk semata-mata Menjadi Konsumsi Disebut hegemoni Karena dia bergerak Lewat budaya Lewat pendidikan Lewat Apa saja Yang sifatnya Lebih soft Lebih halus Lebih Laten Nah Arifin Chinur Menulis naskahnya Itu kan Seperti sebuah Ironi Yang sangat tajam Terhadap Situasi Yang seperti ini Khususnya Yang melanda Masyarakat pinggiran Kita tahu Masyarakat pinggiran Itu Mereka Hancur Secara ekonomi Tersingkir Secara sosial Politik Mereka Hidup Kebelakang Tanpa sandaran Dan ke depan Tanpa rujukan Mereka Tidak punya pusat nilai Karena itu memang Sudah dihancurkan Secara ekonomi Secara sosial Politik Mereka hidup Tanpa pegangan Nah lalu Dalam Naskah Arifin Yang kita bicarakan Ini konteksnya Naskah Arifin Sinur Khususnya Naskah Madekur Tarkeni Atau Orkes Madun Orang-orang Pinggiran Ini kemudian Menciptakan Teladannya Sendiri Penyilai Sendiri Mereka 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 Menciptakan Semacam 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 Counter Hegemoni Mereka Menciptakan Sendiri Moralitas Mereka Apa yang Baik dan Apa yang Buruk Mereka Ciptakan Sendiri Bukan Mengikuti Common Atau Sebuah Bangsa Bangsa Kaum Penjahat Dan Kaum Pinggiran Di Naskah Madekur Tarkeni Mungkin Kalau masih ingat Adegan Bagaimana Waska Meminta Madekur Seorang Pemuda Meludahi Tarkeni Yang adalah Pelacur Tarkeni Juga balas Meludahi Madekur Nah ini kan Ironi yang sangat Tajam gitu Kenapa mereka Dididik Bukan cuman Madekur Tarkeni Tapi semua Orang pinggiran Itu harus Harus Lolos Latihan Saling meludahi Dan tidak Marah Makanya ketika Madekur Masih marah Waktu diludahi Tarkeni Waska marah Kamu gak boleh Marah Nah itu kan Ironi yang tajam Kenapa mereka Dididik seperti itu Mereka dipersiapkan Untuk menghadapi Hidup yang lebih Kompleks Yang nantinya Akan terus Menerus Meludahi Mereka Yang nantinya Akan terus Menerus Menistakan Mereka Masih ingat Adegan itu Nah itu kan Luar biasa Ini tuh Yang Gue maksudkan Terhegemoni Ya waktu itu Nonton Di Salihara Salihara Terus Yang ada Kutarkeni Terus Waska Yang dibintangin Waktu itu Teh Sita Sita Nur Santi Jadi Tapi yang pertanyaan Yang pertanyaan Baisa adalah Sosok waska itu Laki-laki yang Garang Bahkan Dia akan Merampok Alam semesta Terus ketika Nonton Di Salihara Kagetnya Dua kali lipat Karena ada disitu Bukan Laki-laki Tapi sosok Perempuan Itu Ya Teh Sita Itu sendiri Itu sih Terus Ya Dan Dan itu Sosoknya disitu Wah bisa juga Ternyata Si waska ini Dimainkan dengan Total oleh Teh Sita Waktu di Salihara Lu gak ngeliat Lagi Teh Sita Seperti Enggak Enggak Aku ngeliat Bukan Teh Sita Disitu Berbeda 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 banget Nah kita asingnya Ngobrol nih Kalau ada Teh Sita Asing gak Kalau ngobrolnya Nanti Teh Sita Kita panggil aja Oke Aku panggil dulu Bentar Ya Halo 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 Teh Sita Apa kabar Baik Sama kabar Semuanya Baik Halo Teh Teh Sita Sehat Alhamdulillah Baik Baik Alhamdulillah Baik Di rumah aja lah Kalau gak ada Kalau gak ada kegiatan Baiknya di rumah aja Kayaknya Iya Iya Ini kita lagi Ngobrol-ngobrolin Soal Waska Soal Mbak Dekur Tarkeni Itu kan lagi Nah Kita ngobrol-ngobrol Yang Yang kemudian di luar ekspektasi Teman-teman yang nonton Termasuk Baisa Mereka gak pernah menduga Bahwa Waska akan diperankan oleh Seorang Sita Nursanti Seorang vokalis Seorang vokalis Bintang layar lebar Yang image-nya itu Adalah seorang ibu Seorang perempuan yang Lembut Penyabar Santun Itu Nah tiba-tiba Di panggung jadi Waska Nah kita pengen tahu Teh Pak Gimana transformasinya Tessita di peran itu Oke Sebelum Terima kasih Mas Is Terima kasih Baisa Dan Teater Satu Mengundang aku Untuk bincang-bincang pagi ini Ngomongin Waska Ini aku baru ingat Ini adalah Aku pakai Waktu aku jadi Waska Sebenarnya sih Juga kaget sih Mas Is Waktu itu kan Ingat gak Aku tuh selalu ingat Kan aku ikutan kelas acting Di Salihara Terus waktu itu Kebetulan lagi ada Apa namanya Hela teaternya Yang pas bagian Arifin Senur Terus pas akhirnya Dipilihkan Madhukur Tarkeni Terus Ketika reading gitu Ada karakter Waska ini Aku sebenarnya Berdasarkan Apa yang Udah pernah aku kerjain Aku tuh pasti Sangat erat Hubungan banget Langsung kayaknya Nempel langsung Apa sih ini jadi ibu Gitu kan Atau jadi Oh jadi Tapi Apa Pas baca Naskahnya tuh Kok aku tertarik juga Gitu ketika Ada toko Waska ini Gitu Dan Mas Is juga Nawarinnya Udah Kayaknya tuh Mengarahkan Mengarahkan Dalam darah kutip Ayo coba yang lain Gitu kan Dan kayaknya juga Aku gak tau sih Mas Is gimana Tapi aku pikir Memang Ada keinginan Pada saat itu Untuk bermain Di luar yang Pernah aku lakukan Sebelumnya Gitu Karena Rasanya aku juga Pengen Belajar gitu Untuk mengeksplorasi Peran yang lain Gitu Yang di luar Apa yang orang Sering lihat Tentang aku Gitu Nah ketika Kemudian akhirnya Mendapat Dipercayai Menjadi Waska Dan ada Di kelas juga Latihan Gitu Terus Mas Is tuh Selalu ngomong Ya Pokoknya intinya Dia ada jiwa yang Bebas Gitu Sebenernya Gitu Katanya kan Seingatku Gitu Maaf kalau aku Aku lupa Karena udah tahun Udah lima tahun yang lalu Kalau gak salah ya Mas Is ya Nah Itu Aku Bener-bener Kayak Hah Kayak gimana Jadi bebas Di panggung itu Jadi bebas tuh Yang kayak gimana Gitu Tapi Itu jadi Satu hal yang Menarik Buatku Karena Sebenernya Waska tuh Membuatku Jadi Menggali hal Yang sebenernya Kayaknya aku tuh Begitu juga Orangnya Ada Maksudnya Ada sisi itu juga Gitu Yang Ketika Akhirnya aku tampilkan Orang-orang jadi kaget Karena kok Sita ternyata Bisa Jadi Maksudnya Sebebas itu Gitu Karena mungkin Selama ini Aku selalu Mendapatkan Stereotype Sebagai Perempuan yang Baik-baik saja Gitu Terus yang Yang seperti Tadi Mas Is bilang Gitu Jadi Jelas Waska Buat aku tuh Seperti apa ya Seperti Udara segar Akhirnya Oke Dan Karena memang Kelas acting Jadi Kita juga Berlatih Dan kita juga Mengeksplorasi Segala macem Itu mungkin Proses yang terbesar Yang saya lakukan Adalah Gimana saya bisa keluar Dari Pandangan saya sendiri Tentang diri saya sendiri Terus ada gak Apa Kita pengen tahu deh Komentar Komentar kawan-kawan Yang biasa Nyanyi Atau yang Biasa Ngelihat Tesita Tampil dalam Karakter-karakter Yang Memang Biasa Tesita Perankan Ketika melihat Waska itu Apa komentar mereka Kita mau Denger deh Ada Ada satu Ada satu Temanku yang Kan sebelumnya Saya tuh main Di satu pembentasan Teater juga kan Jadi seorang ibu Dan Kemudian Selang Berapa Minggu Kalau gak salah Kita memainkan Madakur Tarkeni Kan ya mas Saya ingat banget Komentar dia adalah Dia waktu itu Masih jaman Twitter 2019 Masih aktif di Twitter Terus dia Dia anak teater Bandung Terus dia bilang Asik banget nih Ngelihat Sita Kayaknya mainnya Bebas banget Kayak mainnya tuh Enak banget Di panggung Gitu katanya Jadi sesuatu yang Mungkin kayak Biasa lihat juga Mungkin kemarin Kayaknya Kok Ya itu tadi Orang-orang juga Seperti Diberikan Wawasan baru Gitu bahwa Oh ternyata Sita ini Gak cuman Satu dimensi lah C Satu dimensi Itu aja Gitu Ternyata bisa kesini Dan Dan mereka Ngelihatnya itu Sebagai sesuatu yang Wah Asik gitu Itu sih mas Yang aku tangkep sih Iya Tanpa mengurangi Capaian-capaian Kualitas Permainan Tesita Di peran-peran Sebelumnya Walaupun sebagai Ibu Sebagai perempuan Yang Penyabar Yang baik Tetap Capaian-capaian Kualitasnya Cukup baik Gitu Tetapi Aku melihat Ketika jadi Waska ini kan Passing over Gitu kan Dia gak Gak transisi Tapi langsung Lompat Gitu Bukan cuman Bukan cuman Karakternya Tetapi juga Lintas gender sih Iya kan Waska Seorang laki-laki Seorang apa Dan Tesita Harus Memerankan itu Secara Pisik Dan tidak Seperti ada Masalah gitu Tesita Masuk aja Lempeng aja Mengalir aja Nah itu Pengalaman Tesita Memainkan Peran yang Lintas gender Maksudku Kurang terlalu tepat Lintas gender Yang berbeda Karakter Iya yang satu Si aktor Adalah seorang Perempuan Dan karakternya Adalah seorang Laki-laki Walaupun dalam Sejarah film Atau panggung Biasa sejajaman Shakespeare Gitu kita tahu Nah Fenomena ini Yang juga menarik Bahwa tantangan Seni peran itu Bisa sangat luas Dan lebar Gitu Gimana Tesita Bisa Sebagai perempuan Dan harus memainkan Memerankan tokoh Laki-laki Saya Yang aku ingat Waktu itu Tentang waska Adalah saya Nanya sama Mas Isi Mas Is ini gimana Ini kan cowok Gitu Tapi Mas Isi jawab Waktu itu Bahwa waska itu Gak ada gendernya Sebenernya Gitu Kata Mas Isi itu Gitu Jadi aku pikir Oh gitu Ya udah Akhirnya Aku menangkapnya Bahwa Oh dia Bukan genderless Tapi kayak Dia bisa dimainkan Oleh siapa saja Gitu Tapi yang harus Yang mungkin Yang harus aku fokuskan Adalah bagaimana Siapa sih si waska ini Gitu sebenarnya Peran dia Peran dia di cerita ini Peran dia Kemudian Karakter ini tuh Untuk apa Ada di cerita itu Dan Dan secara Itu yang aku usaha Aku tangkap sih Mas Gitu Dalam masalah Fisik Aku hanya Membebaskan Aji sih Mas Waktu itu Aku gak Aku kan cenderung Yang terlalu Stif banget gitu Kalau secara tubuh Nah kemarin Aku berusaha Untuk Waktu itu tuh Untuk Ya udah Keluarin aja Gitu Gimana ya Aku juga bingung sih Prosesnya Tapi Tapi yang jelas Aku merasakan sekali Energi Kebebasan itu Gitu Merasakan sekali Mungkin juga Karena Aku bermain sama teman-teman Kelas acting Dan aku percaya Banget sama Mas Sama Mas Is Gitu Jadi aku juga Merasa nyaman Untuk mengeksplorasi Sisi lain Dari diriku Gitu Untuk bisa Apa ya Menciptakan karakter Waska yang Mestinya Laki-laki Tapi dimainkan oleh Aku perempuan Gitu Karena yang aku tangkap Itu adalah Mungkin Yang aku Aku usahakan Adalah Esensinya Si Waska tuh Siapa Gitu aja sih Jadi Ketika Saya perempuan Atau laki-laki pun Yang memainkan Ya kalau esensinya Yang dimainkan Rasanya Ya dia tetap Waska Mungkin Tapi gak tau juga Ya artinya kan Bahwa karakter Waska itu Bisa saja Ada dalam tubuh Seorang perempuan Kan Begitu juga Karakter yang lain Karena disitu Gender gak Kemudian Gak Mempengaruhi Jalan cerita Atau apa Bisa aja dong Seorang pencahat besar Itu seorang perempuan Gitu Misalnya Ya betul Nah aku inget juga Yayang Cenur Kan sempat nonton juga Ya walaupun itu Pentas kelas acting Dan formatnya itu kan Semi-dramatik reading Kan kita Gak bener-bener Iya Tapi Asik gitu Apa Terus Jajang itu Yayang ngomong Denganku gitu Dia suka banget Dengan karakter Waska Terus dia bilang Nah Mas Harimin tuh Gitu tuh Katanya Mas Harimin gitu Jadi Tiba-tiba Ngebodor gitu Tiba-tiba Ngomong semauunya Gitu Gak terduga Gitu kan Nah Kayaknya 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 Yayang bilang Ya gitu tuh Maunya Mas Harimin Gitu Misalnya Kadang kita mikirnya Kan udah ini apa Maksudnya Kemana Arahnya Dia lepas Begitu aja Tetapi ketika kita Mau Mau asal-asalan Juga gak bisa Karena dia Dia punya Referen ya Nah Yayang Lebih kurang Ngomong gitu Dia suka banget Dan dia ngeliat Ya itu maunya Mas Arifin Gitu Sosok Waska itu Dia punya kedalaman Secara filosofis Punya pengalaman Batin yang panjang Tapi juga dia bisa Ngomong Semaunya Gitu Kayak dia minta Apa Air dugan Semburin air dugan Kemuka orang Ya aku inget banget Itu Ingat-ingat Aku tuh Tapi Mas Is Aku boleh gak sih Jujur gitu Bercerita tentang Prosek Ketika menjadi Waska Aku tuh Pada saat itu Bener-bener Gak sedalam itu Sebenernya Jujur aja Gak sedalam itu Mencari tahu tentang Waska ini siapa Gitu Yang aku lakukan Pada saat itu Hanya Bertanya sama Mas Is Kemudian kita berlatih Berdiskusi Dan kemudian Aku hanya menerjemahkan dia Sebagai itu tadi Free spirited Character gitu Yang aku Karena aku masih Belajar acting gitu Mas Jadi aku kayak Kemarin jujur aja Hanya memainkan Mungkin Apa yang aku pikir Tentang Dan aku rasakan Sebagai Free spirited person Yang bebas Spiritnya Itu saja Itu saja Aku gak 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 Siapa itu Dia Waska Jujur aja Mas Ya Karena Ilmuku Juga mungkin Belum Njempe Disitu Sampai Sekarang Juga Masih Polom Gitu Kayaknya Masih Ancur Banget Lah Mainnya Tapi Maksudnya Masih itu Percaya Banget Sama kami Gitu Untuk Bisa Memainkan Untuk Semua Teman-teman Di kelas Acting Pada saat itu Untuk Keluar Dari Cangkangnya Masing-masing Gitu loh Itu yang aku Rasain Banget Karena kan Sebenarnya Bikin kita Jadi gak Bisa Luwes Kemana-mana Adalah Karena kita Sendiri Punya Pandangan Sendiri Tentang Diri Kita Gitu Dan Kayaknya Pada saat itu Aku hanya Ingin keluar Dari Itu Dan Tidak Sedalam Itu juga Menerjemahkan Waska Itu ini Aku hanya Mendengarkan Saja Apa yang Mas Is Ungkapkan Dan Kemudian Aku menerjemahkannya Ya Itulah Sepertinya Yang Kulakukan Dan Aku seneng Banget sih Mainin Waska Mas Enak Banget Enak Banget Gitu Dan Karena Karena Santai Gitu Rasanya Dan Karena Dramatic Reading Gitu Jadi Ketika Salah-salah Pun Itu Improvisasi Kau juga Kayak Oke Ini The show Must go on Aku gak Mungkin Ulang Jadi Aku harus Improvisasi Gitu Pada saat Itu Yang Jelas Jadi Pecah Gitu Pecah Dari Karakter Tapi Enggak Juga Aku Berusaha Untuk Aku Inget Banget Enggak Mas Lupa Lirik Eh Lupa Lirik Dialog Dialog Selalu Inget Dialog Salah Terus Dikitu Loh Kok Artinya Beda Beda Banget Oke Oke Mana Naskar Oh Iya kan Tapi Karena Udah Mungkin Kebangun Sesuatu Yang Free Dan Menyenangkan Jadi Orang Orang Menerima Kesalahan Itu Sebagai Terwaska Juga Pada Akhirnya Jadi Aku Aku harus Bilang Bahwa Itu Salah Satu Permainanku Yang Paling Free Paling Apa Adanya Nyantai Aja Enggak Mikirin Yang Lain Kerjain Aja Gitu Mas Itu Salah Satunya Kalau Aku Boleh Jujur Panjang Maaf Gak Apa Asik Asik Dan Memang Mainkan Naskar Arifin Itu Kan Harus Ada Semangat Kebermainan Ketika Dia Terlalu Ketat Menjadi Rigid Spiritnya Arifin Itu Justru Enggak Keluar Menurutku Nah Itu Yang Mungkin Membuat Yang Yang Gini Maunya Mas Arifin Jadi Keluar Masuk Karakter Dengan Enak Dengan Luas Dengan Lenturnya Makanya Modal Utamanya Adalah Setiap Akter Harus Merasa Punya Kebebasan Untuk Mengeksplorasi Karakternya Dan Yang Kedua Kalau Seandainya Kemudian Tesita Mencoba Membawa Karakter Waska Itu Menjadi Terlalu Dalam Terlalu Rigid Menurutku Enggak Keluar Waskanya Orang 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 Sudah Sekian Lama Menderita Kira-kira Kelihatan Kayak Filosof Enggak Kan Biasa Aja Dia Dengan Seluruh Penderitaannya Enggak Sok Dalem Kalau Kata Anak Sekarang Tetapi Kita Yang Lihat Aja Anjing Misalnya Ini Kok Begitu Amat Kok Pait Banget Tapi Dia Tetap Bisa Humor Dan Tetap Bisa Ngakak Di Bentangan Takdir Dan Hidup Dia Yang Getir Itu Dia Tetap Bisa Ngakak Ya Kayak Kita Lihat Di Kenyataan Jadi Menurutku Pendekatan Tesita Itu Memang Udah Ya Udah Seperti Itu Udah Tepat Gitu Aku Kan Cuman Ngiring Aja Cuman Ngarahin Aja Gitu Aduh Terima Kasih Aku Aku Beneran Apa Ya Aku Sekarang Detik Ini Momen Ini Aku Inget Banget Itu Aku Duduk Di Di Kota Kotak Itu Di Belakang Di Sisi Belakang Panggung Apa Salihara Pake Beju Ini Terus Nyemburin Ke Eci Ya Njemburin Air Degan Sama Risti Minta Ulang Dia Apa Gitu Pak Nabi Gitu Aku Masih Inget Banget Dan Itu Aku Pengen Bukan Pengen Ternyata Untuk Mencapai Itu Lagi Di Pekerjaan Pekerjaan Lain Itu Struggle Banget Mas Setelah Itu Karena Kembali Lagi Kemudian Ada Sterotype Peran Lagi Setelah Itu Jadi Saya Sangat Menikmati Sangat Menikmati Sekali Permainan Itu Itu Buat Saya Jadi Lebih Percaya Bahwa Oh Ternyata Lu juga Bisa Main Kayak gini Dan Kayaknya Semangat Ini Yang Akhirnya Aku Main Sinetron Mas Is Baisa Dan Teman-teman Aku Main Sinetron Komedi Itu Spiritnya Kayak Gitu Awalnya Aku Takut Tapi Setelah Melihat Yang Lain Gimana Akhirnya Aku Membebaskan Diri Dan Aku Lepas Aja Gitu Dan Itu Walaupun Mungkin Semua Orang Bilang Sinetron Gini Tapi Secara Pencapaian Proses Aktorannya Kayaknya Buat Aku Serius Bagaimana Aku Bisa Mengikuti Medianya Konsep Acaranya Seperti Apa Konsep Pertunjukan Konsep Karyanya Seperti Apa Ya Aku Belajar Untuk Masuk Kesitu Dan Hidup Disitu Gitu Karena Memang Harus Begitu Ternyata Di sinetron Apalagi Stripping Kalau Enggak Dapetin Karakter Dari Awal Kelar Sih Gitu Terima 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 kasih Terima kasih Buat Waska Sebenarnya Karena Itu Membuat Kui Percaya Bahwa Aku Bisa Memainkan Sesuatu Di Luar Yang Biasanya Aku Mainin Terima kasih Nanyi Tapi Aku Janji Kita Wah kok Aku janji Aku pengen Kita nanti Harus bisa Ngobrol Lebih panjang Lagi Sesudah Apakah itu Nah ini Untuk Teman Satu lagi Boleh gak Mas Satu Peran Yang Aku gak Akan Pernah Lupa Aku Mainin Adalah Jadi Rada Mas Di Karna Oh Iya Oh Betul Jadi Karna Itu Satu Hal Yang Dia Juga Aku Selalu Ingat Sekali Maaf Ini Agak Panjang Sedikit Aku selalu ingat Ketika Pertama Kali Aku Reading Bersama Sebelum Bersama Mas Is Dan setelah Bersama Mas Is Pertama Kali Aku Ingat Banget Sebelum Sama Mas Is Mas Gun Bilang Bahwa Sita Belajar Lagi Stanilovski Aku Tertampar Banget Karena Aku Bener-bener Tertekan Karena Pemain-pemain Yang lain Adalah Nama-nama Besar Jadi Aku Deg-degan Udah gitu Dateng lagi Mas Iswadi Pratama Sutradara Tersatu Lampung Yang Sudah Sedemikian Luar biasa Karya-karyanya Terus Pas aku Baca Terus Mas Iswadi Cuma Ngomong gini Aku inget Banget Gak pernah Lupa Maaf ya Mas Iswadi Suaranya Suaranya Masih Bangsawan Padahal Rada itu Kastanya Kastasudra Iya deh Iya deh Mas Aku langsung Aduh Deg-degan Banget lagi Sampai Akhirnya Aku Aku gak bisa Kayak gini Aku harus Mencari Tahu Gimana Aku bisa Menguasai Diri Biar Aku Enggak Apa ya Ini Tekanan Apa yang Dilukapkan oleh Mas Is Mas Gun Dan semua Itu hal Yang biasa Tapi aku Sendiri Kayak Gak siap Untuk Menerima Itu Dan akhirnya Dari situ Aku mulai Mempersiapkan Diri Oke Kayaknya Hafalin Dulu Kita Hafalin Dulu Naskahnya Dan sebagainya Fokus Sama Itu Jadi Kemudian Ketika Latihan Lagi Aku Kayak Lebih Siap Dan Rada Menurutku Itu adalah Pengalaman Pertama Aku Di Direkt oleh Mas Is Juga Dan aku Kayak Oh Gini Dan Itu adalah Salah satu Penampilanku Yang Bukan penampilanku Itu adalah Satu pengalamanku Yang Mengubah Semuanya Sebenarnya Rada itu Mengubah Semuanya Karena Akhirnya Aku menemukan Banyak hal Disitu Dan akhirnya Semakin Banyak Menemukan sesuatu Dan semakin Banyak Gak Tahunya Jadi makanya Pas tahu Mas Is Ngajar Kelas Acting Di Salihara Aku Langsung Mas Is Aku pengen Ikutan Karena Kayaknya Aku bodoh Banget Jadi Kayaknya Itu sih Satu Peran Yang Mengubahku Sebelumnya Sebelumnya Untosoro Mengubah Sesuatu Karena Jadi peran Nyaya Untosoro Jadi Kalau aku boleh Bilang Nyaya Untosoro Berpengaruh Sama aku Rada Waska Itu sih Kayaknya Yang pertama kali Tiga Tiga itu Yang Banyak sekali Wah Gitu Papanjangan Enggak Asik Asik Tezita Tezita Makasih banget Sudah menyediakan Waktu Meluangkan Waktu Ini kita Persembahkan Untuk seluruh Teman-teman Teater Sa-Indonesia Supaya Tetap Berkarya Dan Semangat Dan Tidak Dikalahkan Oleh Covid Tezita Mungkin Mau Ngasih Pesan Untuk Semua Teman-teman Teater Sa-Indonesia Teman-teman Teater Sa-Indonesia Mas Is Dan Teman-teman Teater Satu Lampung Please Tetap Terus Berkarya Dan Terus Apa ya Terus 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 Aja Melakukan Apa yang sudah Dilakukan Dengan Sebaik-baiknya Karena Apa yang Sudah Teman-teman Lakukan Itu Sangat Inspiratif Buat Orang-orang Kayak aku Yang mungkin Tidak Tergabung Dalam Sebuah Sanggar Untuk Terus Bisa Mengeksplorasi Apa sih Yang Ada Dalam Diriku Yang bisa Juga Bermanfaat Jadi Ingin Belajar Terus Jadi Terima kasih Buat Teman-teman Teater Sa Indonesia Yang Memang Terus Bergerak Di Dunia Teater Karena Tanpa Kalian Sadari Kalian Jadi Inspirasi Buat Orang-orang Yang Ingin Belajar Teater Dan Itu Bisa Dari Siapa Aja Jadi Menurutku Terima kasih Banget Apalagi Khususnya Teater Satu Lampung Aku Si Tidak Yang Kata Terima Kasih Banget Makasih Teh Sita Sehat Sehat Dan Tetap Berkarya Mudah-mudahan Kita bisa Jumpa lagi Kerja bareng Lagi Dimanapun Kapanpun Ya Teh Sehat Sehat Nuhun Nuhun Ya 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 Teman-teman Itu tadi Kita ngobrol Dengan Sita 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 Santi Dia Seorang Penyanyi Yang Cukup Kondang Seorang Aktor Di Layar Lebar Tetapi Ketika Dia ikut Kelas Etting Semua Pengalaman Dan Prestasi Dia Di bidang Yang Dia Tekuni Itu Tidak Pernah Menghalangi Dia Untuk Bercampur Berdebu Berkeringat Dengan Teman-teman Lain Yang Baru Belajar Aktor Lain Yang Baru Memulai Karir Dia Dengan Enaknya Dengan Lenturnya Dengan Luwesnya Bekerja Dengan Siapapun Tidak Ada Halangan Apapun Dia Lepas Dan Dia Selalu Memberikan 100% Dirinya Dalam Setiap Proses Latihan Dan Itu Hal Yang Paling Mengasihkan Bekerja Bersama Sita Nursanti Dan Mudah-mudahan Kita Tetap Semangat Untuk Merawat Kreativitas Dan Terus Bergerak Teater Indonesia Tada Dadah 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 Terima kasih.